Begini nasib Roma Irama setelah gugatan pelanggaran hak cipta lagunya senilai 1 miliar rupiah terhadap PT. Sandi Rikort ditolak pengadilan negeri Surabaya. Kalah di pengadilan, Roma Irama hanya diminta membayar biaya perkara sebesar 539 ribu rupiah. Dalam gugatannya, Roma Irama berdali jika Sandi Rikort telah memproduksi dan mengunggah lagu ciptaan si Raja Dangdut ke Youtube tanpa izin alias ilegal. Gugatan Roma Irama itu didaftarkan penasihat hukum Roma ke pengadilan negeri Surabaya pada Senin 25 Januari 2021 silam. Terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta tersebut, pihak Roma meminta Sandi Rikort untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah atau senilai pendapatan yang diterima dari kanal Youtube. Ada pun putusan yang tertuang di sistem informasi penelusuran perkara PN Surabaya, semua gugatan Roma kepada Sandi Rikort pun ditolak oleh Majelis Hakim. Selain permohonannya ditolak Roma sebagai pihak penggugat, hanya diminta untuk membayar biaya perkara sebesar 539 ribu rupiah. Dikatakan Umas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting, bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan yaitu pihak Sandi Rikort telah menunjukkan bukti pembayaran royalti lagu-lagu. Dalam persidangan pihak tergugat atau Sandi Rikort telah menunjukkan bukti pembayaran royalti lagu-lagu Roma jumlahnya mencapai 500 juta rupiah. Pembayaran royalti itu jelas Martin dari Sandi Rikort ke agen atau kuasa yang ditunjuk oleh Roma sendiri. Martin pun bingung mengapa Roma tetap melayangkan gugatan, padahal menurutnya ada perbedaan persepsi antara pihak penggugat dan tergugat. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!